Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini tuh aku mau nyobain Handphone ZTE Nubia Z50 Yang kemarin ada aku unboxing Kita langsung aja coba tes Main game Genshin Impact Kalian penasaran gak? Nah aku juga penasaran Gimana Snapdragon 8 Gen 2 Pertama-tama kita ke tentang ponsel disini tuh Menggunakan UI MyOS Versi Androidnya Android 13 Dengan update keamanan Android di 1 Juni 2023 Untuk RAMnya 12GB Bisa diaktifin virtual RAM Cuma disini tuh gak aku aktifin Karena menurut aku 12GB juga udah cukup Dan kalau kita aktifin virtual RAM Itu makan internal Sayang banget coy Untuk internalnya 256GB Untuk chipsetnya menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform Octa-Core Max 3.2GHz Untuk settingan tampilan Aku bakalan buat pilih otomatis aja Karena di Genshin Impact Mentoknya cuma 60Vs ya Kita langsung aja buka gamenya Yaitu Genshin Impact Tuh langsung ke daftar sama Game Space Wisss Misalnya liat sendiri Layarnya seksi banget coy Atas bawahnya ini loh Kiri kanannya ini Wisss Kayak macam full ya Gara-gara dia ngelengkungnya itu Sadis banget Kita langsung aja masuk Bisa liat Masuk kesininya cepat banget Kita liat ya Berapa lama dia bersiap membuat data EVSnya bisa liat Disini tuh ada tampilan EVS Bawahan dari Game Space-nya Oke Kita masuk langsung Nah Untuk game turbo-nya Disini tuh aku bakalan buat Yang Rise Atau yang mode V-forma Disini tuh ada Pengaturan Befast Charging juga Cuma gak aku pakein Untuk kontrolnya GPU setting Aku pake yang standar Bisa pilih H-Quality Atau Power Shipping ya Untuk stock-nya Disini tuh aku pilih Yang auto aja Auto ya Wih Gila udah masuk Cepat banget Anjir Kita agak cerahin Mungkin sekitar 70 Atau 75% Atau 80% Oke nice Ini tuh Di jam 11.27 Baterainya 81% Pake wifi Wih Bisa liat nih V-Snya di 30 Kita liat Settingannya Untuk settingannya Di menengah Settingan grafiknya Untuk semulanya di menengah Misalnya liat Snapdragon 8 Gen 2 aja Menengah Apalagi yang Chipset yang di bawahnya Nah Disini tuh aku bakalan Coba buat yang tertinggi Kita liat ya Yang tertinggi Terus 60 EVS Tertinggi 60 EVS Untuk motion blur nya Aku buat tinggi aja Gak usah sangat tinggi Nah Kita liat disini tuh Panasnya Masih di 34 derajat 34 derajat Nah oke Udah terlalu berat Kita langsung aja Relog lagi Biar bener-bener Berubah dia Oke Udah masuk ya Gila cepet banget Aku nunggunya Gak lama Dan bisa kalian liat Settingan Rata kanan 60 EVS Lu bisa kalian liat Di EVS nya Kalian liat Disini tuh gak bisa dibesarkan Di EVS nya Lancar Oke Kita coba Ngelawan musuh ya Bisa kalian liat Pergerakannya itu Semut banget Anjir Anjir Seriusan Ini pergerakannya nih Set Set Wah Wih Gak Gak ada patah-patah loh Gila Enak banget Coy Wih Gila Gila Coba kita lawan ya 60 EVS dong Gak turun 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 kuat dia nih gue nih oh gila oh ngerah jauh loh gila 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 ui 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 waduh ui ui habis kau sekarang liat ya lancar banget seriusan gila aku kurang sikit cahayanya karena menurut aku keterangan dan ya gila sih coba kita lawan lagi dia nih hmm 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 waduh 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 Ini sedang bakar di? ya 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 ngebak deh tuh Kita coba Masuk air pula ya Wih Bisa lihat DVS nya sudah mulai ngedrop Di 48 51 Nah bisa kalian lihat Aku mainnya sudah 10 menit lebih Dan untuk panasnya sudah tembus di 44 derajat Tapi mainnya rata kanan Dan lancar banget Seriusan Paling-paling ngedrop tadi Waktu pas masuk air 48 Waktu lagi war atau pindah-pindah tempat Nggak gitu ngedrop Dan pergerakan untuk buka setting Buka menunya lancar banget Kita coba pindah tempat Kita bisa lihat pindah tempatnya Pergerakannya Ini dia menanturut ya di 2 EVS 13 EVS Tapi waktu pergantiannya Pas masuknya langsung 60 EVS Tuh nggak ada kayak baru-baru tempat ngerender gitu Harusnya memang ngeleng-ngeleng tipis sih Soalnya kan baru tempat baru ya Ngerender tempat baru Kita lihat tuh Wih Tampilannya coy Kita lihat tuh rumput-rumputnya Wow Gila nggak tuh ya Terumpur-rumputnya bening banget Halus banget tuh ya Tuhan Waduh Coba lihat terumpur-rumputnya Wih The best banget Coba kita lawan ya Monster Kampak nih ya Submit Submit Take cover Get outta here Try not to enjoy this too much You're in for a little shock Come a little closer Come a little closer Wah Kampret lah Manoskalegoride Seperti itu Let's light it up へ' Ruasya Kampret 25 T end någon Gila Gila T end dem dial Gila 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 Aw Bunu N haven't Se versa waw mancur dia ini kita main di sumeru ya sumeru itu terkenal dengan mapnya yang berat karena banyak kali tempat-tempat animasi banyak kalian animasi ya jadi ngerendernya berat kita coba balik lagi ke fountain bisa lihat nih waktu pas loadingnya nih ya waktu pas masuk di gamenya ping 30 60 hivs langsung gila gila mantap banget ya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati